Perusahaan listrik negara atau PLN bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mendorong percepatan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB untuk mencapai net zero emission di tahun 2060 mendatang. Salah satunya yakni dengan kegiatan konvoy kendaraan listrik atau EVFantrip yang digelar PLN Group berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat pada hari Minggu 25 Juni 2023. Konvoy kendaraan listrik EVFantrip dibuka secara langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan tema membangun masa depan yang lebih baik dengan KBLBB. Konvoy kendaraan listrik tersebut sebagai bentuk gencarnya sosialisasi penggunaan kendaraan listrik oleh PLN dalam mendukung transisi energi. Kalau harus bergerak alias mobilitas, pilihlah kendaraan listrik hari ini. Jadi tos teusum beli kendaraan yang masih 100% bensin. teusum, tidak keren, minimal hibrid, setengah-setengah, maksimal mobil listrik atau motor listrik. Empat tujuan mulia kita menggunakan listrik, tapi hari ini baru tiga kecontohan yang kebaikannya. Ingat-ingat nih. Satu, tidak ada polusi suara. Betul? Kadang-kadang no, anyar make gempor kena itu hurung tuh, hurung tuh. Eh, gening hurung kan gitu ya. So panik. Saya pernah begitu awal-awal. Kedua, tidak ada polusi karbon, no. Ketiga, murah biayanya. 100 km 100 ribu bensin, 100 km kendaraan listrik hanya 20 ribuan. Menghemat. Tukang ojek di Cimahi menghemat 4 juta setahun, Bapak-Ibu. Dia ngojek tapi pakai motor listrik. 4 juta setahun kali jutaan tukang ojek, berapa tabungan yang dia lakukan, bisa dipakai untuk belanja-belanja konsumsi yang lain. Tuh. Nah, yang keempat, yang suka didebat oleh orang-orang yang tidak suka motor listrik. Ini ya, percuma. Biasakan soal ayahnya, kelompok mendang-mending di Mensos, mah. Tapi kan listriknya masih batu bara. Betul, saya setuju argumennya. Tapi jangan menjadikan niat untuk menyelamatkan lingkungan berkurang. GM PLN, Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Susiana Mutia menegaskan banyak keuntungan yang diperoleh masyarakat dengan menjadi pengguna kendaraan listrik. Dimulai dari pengeluaran bahan bakar yang lebih hemat, perawatan yang lebih mudah, serta ramah terhadap lingkungan. Kolaborasi yang mungkin bisa dilihat ada dari West Japa Energy Forum, PLN, kemudian dari Bank Indonesia, dan terutama dari Pemprov yang lubungannya luar biasa. Jadi hari ini kita lihat tadi sudah ada riding bersama ya, 150 motor listrik ya, baik yang modifikasi maupun yang ori dari pabriknya ya. Bersama-sama ke sini, kemudian kita juga dengar diskusi bersama ya, untuk bagaimana ke depannya menghadapi green energy begitu. Untuk SPKLU saat ini ada 127 SPKLU di Jawa Barat dan 470 SPLU. Tadi kan ditanyakan ya, untuk motor itu bisa pakai SPLU, jadi sebenarnya sudah cukup banyak. Dan juga memang kalau yang motor-motor terbaru kan sudah ada ya untuk konverternya, jadi bisa dibawa kemana-mana. Ditambahkannya berbagai manfaat dan keuntungan inilah yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat secara terus-menerus agar pengguna kendaraan listrik semakin banyak. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi PLN dalam mendukung transisi energi.